Empat laki-laki ini pernah mengisih hati Yunisara. Siapa yang tak kenal dengan penyanyi ternama yang satu ini? Perempuan kelahiran 3 Juni 1972 ini merupakan kakak kandung dari Chris Dayanti sekaligus penyanyi mampuni yang tetap eksis hingga saat ini. Selain kiprahnya di dunia hiburan tanah air, Yunisara juga kerap menjadi perbincangan terkait hidupnya asmaranya. Yang pertama, Raymond Mantai. Yunisara menikah untuk pertama kalinya dengan seorang laki-laki bernama Raymond Mantai pada tahun 1993 silam. Sayangnya, pernikahan Yunisara dan Raymond Mantai dikabarkan hanya bertahan selama 4 bulan saja. Yang kedua, Henry Sia Haan. Pada tahun 2002, Yunisara kembali mengikat janji suci dengan seorang pengusaha bernama Henry Sia Haan. Dari pernikahan ini, mereka digaruniai dua anak laki-laki, yakini Javin Sia Haan dan Jelion Sia Haan. Namun, hubungan mereka hanya bertahan selama 6 tahun. Pada tahun 2008, Yunisara dan Henry Sia Haan memutuskan untuk bercerai. Meskipun demikian, pelantun laku Desember Kelabu ini masih menjalani hubungan baik dengan sang suami. Tiga, Ciko Hakim. Mantan suami Wanda Hamidah ini juga sempat dekat dengan Yunisara. Namun, hubungan mereka juga kandas. Padahal banyak yang berharap keduanya bisa sampai ke pelaminan. Walaupun hubungannya asmaranya sudah berakhir, mereka masih tetap menjaga hubungan baik. Empat, Raffi Ahmad. Perbedaan umur yang cukup jauh sempat menjadi masalah di antara hubungan presenter muda Raffi Ahmad dengan Yunisara. Mereka sempat menjalin hubungan asmara pada tahun 2009. Namun, memutuskan terpisah setelah menjalin hubungan selama 5 tahun. Yunisara mengaku bahwa keduanya, anak-anaknya tidak merestui hubungannya dengan Raffi Ahmad. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!